Hai ini aku pribadi kenal sama dia itu ya dari awal ya aku ceritanya dari awal aja ya jadi jangan seolah-olah yang aku kenal sama dia yang dia sudah jaya itu maaf maaf itu awal perkenalan aku itu dimulai dari suaminya suaminya pribadi dengan sama temen-temen lagi gitu loh yuk Kak kita kesana yuk ada tempat orang yang bisa lo membaca ini ini nih ya kalau kakak kesana nanti dia mengertilah keluhan kakak yang kakak seperti kakak lagi misalnya kakak punya masalah sama rumah tangga atau masalah pokok Iya bener sampai sana aku tengah sama beliau suaminya awal muasanya kami ketemu Nina itu banyak langsung ketemu Nina tapi ketemu sama suaminya 12 sampai tiga kali kami kesana keempat atau kelima kali aku langsung ketemu sama Nina itu di hari yang berbeda kenapa aku kesana ada keperluan dengan suaminya otomatis kan pasti bulat-balik dong yang namanya lagi menuju sesuatu hal yang pengen tau gitu loh kan katanya aku aku pribadi sebenarnya itu dulu kerja di perusahaan beliau ya kan di toko murah 88 di jangka yang merulung di parundingan hidup ke rumah sakit pasifal kenapa saya bilang kayak gitu kok kok saya merasa kayak merasa sepi ya tokonya gitu kan teh jangan-jangan tokonya ada gini-gini kan banyak saingan gini-gini kita kangen namanya karyawan itiar dong kita punya target kerja dong gitu kan lu kalau nggak dapat nggak dapat target kamu besok gajian bapak potong ya aku pribadi yang namanya seorang manajer perusahaan yang sudah diamanatin sama bapak yang harus punya target punya omset otomatis kita ikhtiar kemana-mana itu kan nggak salah datenglah aku ke tempatnya aku bilang itu Bang pokok aku tuh agak lumayan tepi karena begini Oh kayak gini loh mungkin ada sesuatu pasti trawong-trawong nih kalau dia bilang kamu kayaknya ada yang begini nih nggak gitu terus gimana nih Bang jangan keluarnya nggak ada gitu ya harus beli ini biar nanti ditanam di toko pada dia gitu kan nanti ada aura-aura yang bisa menarik customer-customer katanya gitu oh gitu ngapain gitu kan otomatis dong yang namanya aku sebagai manajer pengen dong banggai seorang bos Wah iya toko gue penuh asli kinter ya kalau bulan kemarin kamu onsetnya jeblok tahun bulan ini kamu harus jaya kali-kali aja kan di beli mobil ya gitu tapi Alhamdulillah Hai sama aja tetap aku pesan aja nggak ada perubahan belum ada perubahan Hai sama tahun aku dapat itu aku udah suruh beli minyak itu yang harus ditanam di toko aku enggak tahu laku menurut apa kagak pun masih gelap lah jaman masih gelap gitu kan hari keempat atau kelima aku main lagi karena bergeri pagi aku jam sepuluhan aku sudah datang fotonya sampai Johor dong sampai Johor gitu bangku numpang sobat Hai masuk langkah ke dalam ada gini gua lah selama ini kok bisa nggak dikeluarin wajar aku nanya kayak gitu kok tapi udah stoplah ngomong tinggal sholat lurus lah sholat aku di kamarnya memang aku terangkan di kamarnya dia yang dulu itu ada kamar mandinya anusulis itu kami menyemuk kena yang namanya perempuan setelah di sholat belum rapi-rapi kita ngobrol lah aku nggak boleh keluar kalau selama ada pasien-pasien orang aku gue gue nggak boleh keluar gini berapa begitu sih mikir gitu dong satu pemikiran aku kalau misalkan kayak gini caranya kok enak karena sama dia menghargai bimbingnya air dalam luar lah aku lah gua nggak mau ah datang kesini lagi kalau bimbing nggak buat aku kalau bimbing nggak ada aku selalu bilang gua nggak akan datang kalau bimbing nggak ada keluar dari situ Alhamdulillah setiap aku datang bimbingnya selalu respon welcome sama aku kan aku pun nggak sendiri besoknya bawa temen besoknya bawa temen karena kan mungkin dia aku pribadi Oh sama gua nggak hoki nih gitu kan yang tadi dibilangin gua pakai minyak ini minyak itu gua nggak bisa nggak hoki mungkin temen gua hoki kan beda-beda hokinya orang nggak satu sama gitu kan setelah itu ngobrol-ngobrol banyak-main makin deketlah kita intinya makin deket intinya kita sering komunikasi siang itu aku bilang teh gue pengen makan parek yang pake kok parek di rumah gue pahit deh pahit disini parek disini enggak ya kan lo nggak pernah kan iya gue pengen makan parek itu dia suruh ingetin masalah parek bener nggak aku ngomong kayak gitu ayah rumah dia makan siang ngobrol next lu nengke rumah gue ya gitu gua nggak bisa ke rumah besok karena lu sekadar nih ke toko aku ke toko di toko kita sering ngobrol sama suhat dia kan memang kebetulan sebelum jadinya tenornya dia itu ya nyanyi memang kenyanyi dan pas dia mau nyanyi bikinlah dia konten yang pengen jalan-jalan kan kebetulan pas dia mau bikin konten itu dia nyanyi nyanyi itu di daerah limo deket toko toko aku toko murah 88 yang milik bapak-bapak ya udah teh gue ada panggilan nih ada mau ada wawancara dari media trans kalau kalau nggak salah gitu kan udah sana siapa tahu itu jatuh asli kan bilang gitu nggak salah gua bilang gitu kan siapa tahu dari sini lu bukannya cuma penyedang alhamdulillah tapi jadi apa sih jadi artis yang bener ada nama itu kan doa tapi kan setelah itu Allah kabulin saat ini ya kan dia jadi pener jadi jangan pernah bilang gua ketemu dia sampai 6 bulan halo 6 bulan yang saya berteman sama dia dia bikin bangunan berapa bulan jalan-jalannya banyak kami gosipin laki-laki ya kan gosipin para suami yang kita ngomongin laki-laki ah asyik berapa bulan kalau dia nggak pernah ketemu aku dia nggak ngapuin gue sebagai apa tuh temen di rumah temen sahabat setelah sahabat udah kayak saudara setelah udah kayak saudara sekarang kayak musuh itu itu mahaknya ya tapi saya terangkan maaf saya merasa sangat-sangat-sangat cewa Hai kenapa akhirnya dia mikir saya aku tuh pribadi ala paling bercandaan aja lah setidaknya aku tahu lah kayak gimana kalau orang yang tertentu pasti bercanda nih medekin gue nih ternyata Kak adalah toh anak gua laku kak yes baca WA dia udah baca Kenapa turun bikin konten sama dia kenapa aku bilang gitu ya Tunggu di itu dulu dibilang katanya dia ya katanya nih beliau ini ditipu 2 miliar itu ditapangan wajar nggak sih aku ngomong kayak gitu 2 miliar gimana aku masih santai dong alai jangan suka ngomongin orang aku bilang gitu sama adikku jangan ngomongin orang tinggalkan ini makin banyak karena timpahmu tuh liat tak aku masih santai aku masih yang cwek aja dikerjaan pulang nyemper rumah belum nyemper rumah udah pas aku liat tuh kata-kata nyetak terus nih aku bilang gitu kan telah 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 dikira aku masih bercanda-bercanda setiap hari aku dapat video dapet video aku pelajari cakep aku bilang cakep dia bilang gue nipu gue bawa uang kabur 2 miliar sampai saat ini muka aku udah kayak taruh nggak tahu mau kalau dimana orang berpikir bener-bener aku penipu aku bawa uang dia 2 miliar terus kabur kemana aja rumahnya kagak jadi itu selama ini tinggal dimana gitu ya ya gua ngomong ada aku temen nggak masalah enggak punya temen nggak mungkin tadi kalau aku yang namanya dianggap temen nggak apa tapi tolong kalau gua bicara itu kita dulu ada dulu benernya bener nggak gua dipuluh gitu loh lu nitip duit gue gue dia bilang beli mobil yang cash Ya Allah harus gak sih dibuktiin kalau aku tuh enggak kayak gitu gitu percakapan kami pun itu masih lengkap sampai saat ini yang katanya suaminya bilang sudah baca percakapannya tunjukin saya kayak aku percakapan dia kalau pidikan aja tapi aku keregetan Om dia nggak apa-apa ya kan wajar Oh gini loh saya sudah baca di mea di percakapan mereka itu kalau Oh begini Oh begini bukan bukan buat mau mau sabar jadi saya sabar Jangan loh ini udah ngendak-ngendak gitu jangan jangan tanggung tanggung ini nanggung ini nanggung yang itu bilang beli minyak beli potong ayam Oh katanya dulunya suaminya itu alami-alami dulu kerjanya dipotongan ayam tapi mungkin ayamnya ayam kalau aku memang pernah motong ayam tapi warnanya hitam gitu loh tapi kan gue menurut suruh ya bilang yang nanti kan buat lebih bayar ah bayar-bayarnya bayar dong bayarnya sampai jutaan ya iya tapi buat toko bapak biar rapenya rame depo-depo marah-marah yang mulu makanya bayarnya berapa lagi 1.700.000 kalau nggak salah 1.700.000 ya iya waduh kalau beli di tangan abang jadi gini lho Pak dulu tuh niat banget sukanya yang mau gimana-gimana yang toko yang namanya kan toko lagi sepi yang waktu kita lagi bener-bener lagi ada saingan lah ada yang namanya toko kan garamnya terus Pak Astri kamu ini gimana sih sejenong kelakuan ini gitu nih kalau marah nih ya ini matanya memang sipit Bapak Bapak memang baik banget tapi kalau udah marah di toko itu dia nggak pakai itu tapi emang bener kalau udah marah setiap hari saya menangis banyak kok ini beliau masih ada gitu datang emang ga tiap hari sekali datang nanyain duit kalau duitnya agak dapet ya kan kamu emang kerja nggak penuh aja di sini emang kamu kerja saya kagak bayar haaah sepuluh Pak